Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya YosPixel Dan dengan saya Aris Imam Untuk kalian yang baru bergabung di channel YosPixel Selamat bergabung Perkenalkan nama saya Aris Imam Nah disini kita akan membahas seputar fotografi, videografi, serta teknologi-teknologi terbaru Oke jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah kamera mirrorless entry level Yaitu kamera Canon EOS M50 Dimana kamera ini pertama kali dirilis pada Februari 2018 Berarti sudah berusia kurang lebih 2 tahun Bagaimana pengalaman saya menggunakan kamera Canon EOS M50 selama 2 tahun? Sebelumnya saya lihat di marketplace bahwa kamera ini adalah salah satu kamera yang paling dicari Atau paling diminati oleh fotografi maupun seorang videographer ya Sebelum saya menyampaikan pengalaman saya menggunakan kamera ini Terlebih dahulu kita akan mereview ulang kamera Canon EOS M50 Jadi Canon EOS M50 ini sendiri merupakan kamera dengan sensor APS-C CMS 24,1MP Kemudian dia sudah menggunakan prosesor digit 8 Dimana prosesor ini adalah prosesor terbaru dari Canon Ada keunikan di sisi format untuk foto ya Dimana dia sudah mendukung JPEG Juga mendukung RAW dan ada fitur terbaru yaitu C-RAW Dimana sama-sama menggunakan format RAW Tetapi C-RAW ini dapat menyimpan data lebih kecil daripada RAW biasa Langsung kita bahas di sisi body ya Disini dia menggunakan bahan plastik Dan juga di depannya ini menggunakan karet sintetis Jadi terlihat lebih modern Kemudian di sisi belakang dia sudah bisa mendukung layar lipat Seperti ini Nah bisa di flip bahkan hingga 180 derajat Disini di belakang juga terdapat tombol-tombol Untuk mengatur atau men-setting dari kamera Canon EOS M50 Masih di bagian belakang disini terdapat Electronic View Fender Apa sih Electronic View Fender? Jadi Electronic View Fender ini adalah jendela bidik Di mana kalian dapat membidik sebuah gambar Itu sudah sesuai dengan apa yang ditangkap oleh layar LCD-nya Di sisi kanan terdapat colokan HDMI serta WiFi Kemudian di sisi kiri ada colokan untuk jack audio 3,5mm Di bawah jack audio ada NFC Di mana dapat kalian gunakan untuk mentransfer data ke smartphone kalian Di sisi atas dia menggunakan banyak sekali tombol ya Kemudian ada tombol FN, tombol shutter, tombol record Dan masih banyak lagi tombol yang akan kita bahas satu persatu di video lainnya Kemudian di bagian bawah terdapat holder untuk tripod kalian Ada slot memory card dan slot baterai Di sisi depan terkesan cukup polos ya Hanya terdapat grip Yang menurut saya gripnya ini kecil di tangan saya Tetapi mungkin untuk kalian yang tangannya lebih kecil dari saya mungkin pas ya Belumnya kamera ini juga dilengkapi dengan lensa kitnya Yaitu 15-45mm Di mana lensa ini adalah lensa standar bawaan Yang ada pada kamera Canon EOS M50 Jadi pada saat kalian membeli kamera Canon EOS M50 Maka di boxnya akan disediakan lensa kit 15-45mm Untuk beratnya sendiri juga terkesan tidak terlalu berat Yang ini hanya 390 gram Terdapat dua varian warna Yaitu warna hitam dan warna putih Sudah mendukung wifi, bluetooth, dan NFC Kamera ini juga sudah mendukung format 4K Tetapi 4K-nya mendapat crop factor sebesar 30p Dimana saya juga tidak tahu ya alasan Canon membuat crop factor Mungkin karena 4K juga termasuk salah satu format yang sangat berat Sehingga harus di-crop Tetapi saya pribadi sangat jarang ya menggunakan 4K Memang 4K itu saya akui bagus Tetapi untuk memori penyimpanannya harus sangat-sangat ekstra besar Karena filenya memang sangat besar untuk perekaman menggunakan 4K Untuk lensanya sendiri ini dia menggunakan lensa EF-M Berbeda dengan lensa dari kamera di SLR Canon ya Dia menggunakan lensa EF-M dimana dia sudah mendukung lensa tersendiri untuk kamera mirrorless Oke untuk kalian yang penasaran dengan hasil pemotretan foto dan perekaman video Menggunakan kamera Canon RSM50 ini Berikut cuplikannya Terima kasih telah menonton! Oke dan ini adalah hasil rekaman video menggunakan Canon RSM50 Menggunakan mode automatis dan tanpa menggunakan microphone eksternal Jadi ini murni menggunakan microphone internal dari kamera Canon RSM50 Jadi hasil videonya seperti ini Gimana? Untuk auto-fokusnya juga terbilang cepat ya Ini langsung mengarahkan ke wajah Oke Bagaimana kualitas audio dan video dari kamera Canon RSM50? Oke jadi pengalaman saya menggunakan kamera Canon RSM50 ini selama 2 tahun Ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang saya rasakan Bulu kita akan membahas kelebihan dari kamera Canon RSM50 Untuk kelebihan pertama jelas bahwa kamera ini adalah kamera compact atau kamera yang ringkas Sehingga kalian pada saat traveling itu gampang membawanya Kelebihan kedua yang ada pada kamera Canon RSM50 Yaitu terdapat fitur touchscreen di layar LCD-nya Sehingga mempermudah kalian lebih cepat untuk mengakses atau men-setting kamera pada saat ingin memotret ataupun membuat sebuah video Kelebihan ketiga ada pada prosesornya Di mana yang saya rasakan bahwa digit 8 itu memang lebih cepat ya Prosesnya dibanding dengan digit 7 Terdapat dual AF Di mana AF adalah autofocus Jadi kamera ini bisa menangkap autofocus 2 kali lebih cepat Pada saat kalian ingin memotret ataupun membuat sebuah video Kamera ini sangat-sangat cepat dalam mengambil autofocusnya Di tempat terang bahkan di tempat gelap sekalipun Dual AF dari Canon EOS M50 ini bekerja sangat baik Kelebihan kelima dari kamera ini Dia tampilan antarmukanya ya Jadi tampilan menunya ini untuk pemula itu sangat gampang dipahami Sangat gampang untuk dioperasionalkan Adanya NFC, Bluetooth, dan Wi-Fi Di mana memudahkan kalian untuk mentransfer file foto ataupun video ke smartphone Tanpa harus repot-repot memindahkannya terlebih dahulu ke laptop Baru kalian transfer ke smartphone ya Jadi dengan menggunakan fitur Wi-Fi, Bluetooth, ataupun NFC-nya Kalian dapat langsung mengakses di smartphone kalian Dari segi layar, saya sangat suka ya dengan layar flipnya ini Jadi sangat fleksibel Adanya Electronic View Fender ini memudahkan saya pada saat memotret Ada si RAW, jadi data si RAW itu sama dengan RAW biasa Tetapi dia ini memiliki penyimpanan lebih kecil dibanding RAW biasa Sehingga membuat kalian lebih hemat memory card Fitur-fiturnya juga menurut saya lengkap ya Jika dibandingkan dengan kamera DSLR Dia juga sudah memiliki 5Fender, jack audio 3.5mm yang memang sangat saya butuhkan Kemudian juga masih banyak lagi disini Ada HDMI, kemudian juga tombol-tombol disini sangat gampang untuk dioperasionalkan Memang kamera ini adalah kamera entry level tetapi dibuat seringkas mungkin Baik, jadi seperti itu tadi kelebihan dari kamera Canon EOS M50 selama saya menggunakannya Tetapi ada beberapa catatan di mana kamera ini menjadi PR atau kekurangan yang saya rasakan ya pada saat menggunakannya Yang pertama, video 4K-nya mendapat crop factor sebesar 30p Saya juga tidak tahu apa alasan Canon membuat crop factor pada 4K-nya Kekurangan kedua itu dia tidak bisa langsung dicolokkan pada saat kalian ingin mencharger Jadi kalian harus mencopotkan baterainya terlebih dahulu Kemudian disambungkan ke chargernya Jadi belum bisa mendukung USB untuk charger ya Kekurangan ketiga itu ada pada konsumsi baterai Jadi baterainya ini sangat boros Apalagi pada saat kalian menggunakan untuk videografi Saat merekod video, kamera ini sangat luar biasa borosnya Jadi saya sendiri juga harus membeli baterai lagi Membeli kurang lebih 2 baterai untuk baterai cadangan Karena apabila kalian menggunakan 1 baterai itu sangat-sangat minim penggunaannya Kekurangan keempat itu ada pada lensa Di mana harga lensa FM yaitu lensa khusus kamera mirrorless Canon ini Harganya masih sangat-sangat mahal Nah jadi kamera ini memiliki beberapa varian lensa Lensa tele, lensa fix, bahkan lensa makronya itu dijual rata-rata masih mahal Jika dibandingkan dengan lensa-lensa dari DSLR Oke guys, jadi seperti itu tadi Intinya kekurangan dari kamera ini juga ada beberapa kekurangan Tetapi bisa coba kalian akali lagi ya Dengan seperti membeli baterai cadangan Ataupun juga ya masih bisa lah kalian tutup kekurangannya itu Sekian video review dari saya Apabila kalian suka dengan konten ini Silahkan tekan tombol like Apabila kalian suka dengan channel EOS Pixel Silahkan tekan tombol subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Selamat menikmati